Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat statistik, bertemu lagi di channel kuliah statistik. Kuliah hari ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis proporsi satu populasi. Ada seorang wali kota di suatu kota ingin mengetahui apakah lebih dari 70% warganya sudah bahagia atau belum. Lalu dia meminta seorang konsultan untuk menyelidiki hal tersebut dengan menggunakan biaya yang terbatas dan dalam waktu yang singkat. Lalu bagaimana konsultan tersebut membuktikan bahwa lebih dari 70% warga di kota tersebut sudah bahagia atau belum. Ada sebanyak 3 juta penduduk di kota tersebut. Tentu hal ini akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan petugas yang banyak jika pendata seluruh penduduk tersebut untuk ditanyakan apakah mereka bahagia atau tidak. Dan akibatnya ini dapat menghabiskan biaya yang besar. Maka jalan keluar yang didapat dilakukan adalah dengan cara melakukan suruh pay. Jadi dari 3 juta penduduk katakanlah diambil sampel sebanyak 100 ribu. Kemudian dari 100 ribu penduduk ini ditanyakan apakah mereka itu bahagia atau tidak. Jika dari 100 ribu penduduk sampel diperoleh bahwa 70,1%nya itu bahagia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 70,1% ini sudah menjadi bukti bahwa lebih dari 70% penduduk di kota tersebut itu sudah bahagia. Hal ini bisa dijawab dengan melakukan uji hipotesis proporsi satu populasi. Berikut adalah hipotesis yang didunakan. Hipotesis dua arah, hipotesis satu arah sisi kanan, dan hipotesis satu arah sisi kiri. Dimana P0 merupakan proporsi di bawah hipotesis 0. Untuk lebih jelasnya bagaimana pemilihan uji hipotesis dua arah atau satu arah sisi kanan maupun sisi kiri dapat dilihat di video uji hipotesis part 1 saya. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji set. Dimana untuk menggunakan statistik uji set ini ada syaratnya. yaitu N dikali P0 lebih dari sama dengan 5, dan N dikali 1 min P0 itu lebih dari sama dengan 5. Nah dimana N di sini adalah jumlah sampel yang diambil. Pcap merupakan jumlah kejadian dibagi dengan jumlah sampel. Jadi pada contoh sebelumnya, jumlah kejadian di sini adalah jumlah sampel penduduk yang bahagia. Sedangkan jumlah sampel di sini adalah jumlah sampel penduduk yang diambil, yaitu 100 ribu. Maka 100 ribu pada contoh merupakan N kecil, sedangkan 70,1 persen merupakan Pcap. Lalu bagaimana angka dari sampel ini bisa untuk membuktikan apakah lebih dari 70 persen total penduduk sudah bahagia atau tidak. Kita menggunakan tarap signifikansi 5 persen, karena pernyataan lebih dari 70 persen ini tidak mengandung sama dengan, maka lebih dari 70 persen ini masuk sebagai hipotesis alternatif atau H1. Nah sehingga pernyataan hipotesisnya menjadi H0, P kurang dari sama dengan 70 persen, dan H1, P lebih dari 70 persen. Kemudian angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus statistik uji set. Pcap sama dengan 70,1 persen atau 0,701. Dikurangi P0, itu 70 persen, 0,7, dibagi akar P0, 0,7, dikali 1 min P0, dibagi N kecil, yaitu 100 ribu. Didapatkan 0,69, inilah yang kita sebut sebagai Z hitung. Kemudian kita gambarkan wilayah tolaknya, karena uji hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis satu arah sisi kanan, maka wilayah tolaknya ada di sebelah kanan. Dan ini adalah wilayah tolaknya dengan tarap signifikansi 0,05 atau 5 persen. Kita dapatkan nilai Z kritis dari Z table, itu adalah 1,65. Jadi nilai Z kritis ini bisa juga kita dapatkan dari Excel, selain dari Z table. Kemudian 0,69 merupakan nilai Z hitung kita. Karena nilai Z hitung kurang dari Z table, maka keputusannya adalah gagal tolak A0. Atau bisa juga pengambilan keputusan kita lihat dari nilai p-value, kita bandingkan dengan tarap signifikansinya, 5 persen. Nah nilai p-value dapat didapatkan dari peluang Z lebih dari 0,69, didapatkan p-value-nya adalah 0,24. Nah karena nilai p-value itu lebih besar daripada 0,05, yang merupakan tarap signifikansi, maka keputusannya juga sama, gagal tolak A0. Jadi ini ada dua cara mengambil keputusan. Nah untuk lebih jelasnya bagaimana mengambil keputusan dari suatu uji hipotesis, dapat melihat di video uji hipotesis part 2. Sehingga kesimpulannya, karena keputusannya gagal tolak A0, kesimpulannya adalah belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa proporsi warga yang bahagia lebih dari 70 persen, dengan tarap signifikansi 5 persen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.